Partai politik mulai menjalin komunikasi intens untuk menjajaki peluang koalisi pada pemilu 2024. Namun PDI Perjuangan masih terkesan tenang-tenang saja dan belum membuka komunikasi politik dengan partai lain. Padahal salah satu kader banteng, Ganjar Pranowo telah dipinang Partai Nasdem untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Apakah PDI Perjuangan tidak takut ketinggalan kereta jika terlambat menentukan sikap? Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui Semengan Zoom dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Selamat sore Mas Hasto. Selamat sore, Rifana apa kabar? Baik, Alhamdulillah dan juga Direktur Esekutif Indikator Politik Burhan Udin Mutadi. Selamat sore Mas Burhan. Selamat sore Mas Burhan. Selamat sore Mas Hasto. Selamat sore Mas. Oke, kalau kemarin kita sudah bahas partai-partai lain, sekarang kita ingin bahas PDI Perjuangan yang kelihatannya anteng-anteng saja. Ini Mas Hasto, partai lain sudah penjajakan, sudah ketemu, kesana kemari, sampai mengikat koalisi, sudah ada KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Kenapa PDIP belum melakukan penjajakan? Apakah kemudian PDIP pede sekali karena mampu mengusung capres sendiri Mas Hasto? Ya, PDI Perjuangan anteng-anteng, bukannya tanpa gerakan, bukannya tanpa komunikasi politik. Kami bergerak secara progresif ke bawah, menghadirkan wajah politik dalam multidimensi. Seluruh kegiatan partai berjalan dan komunikasi politik dengan para ketua umum partai itu juga berjalan. Saya intens dengan Pak Erlangga, Pak Suharsho, kemudian Pak Julgifli, Cak Imin, demikian pula Mbak Puan selaku ketua DPR juga aktif membangun komunikasi. Sehingga tidak berhenti, hanya perbedaan terletak pada skala prioritas. Skala prioritas bagi PDIP di perjuangan saat ini adalah membantu rakyat. Karena dengan pandemi dan kemudian dampak perang Rusia-Ukraina, PBB sudah menyatakan ada kerawanan pangan, Bank Dunia sudah mengatakan ancaman resesi. Nah, sehingga kalau ini tidak diantisipasi, ini juga akan berdampak negatif bagi pemerintahan ke depan. Karena itulah kami lebih memilih memprioritaskan agar legasi bagi Pak Jokowi, Kaji Maruf, Amin, jauh lebih besar lagi. Baik, artinya yang menjadi prioritas saat ini adalah meneruskan program-program kerjanya Pak Jokowi dan juga Kiai Maruf begitu ya. Penjajakan koalisi itu nanti dulu, karena PDIP kan pede, bisa nyalon sendiri. Seperti yang terjadi di Pilgub Jawa Barat 2017 silam, begitu ya Mas Sesto. Jadi, kepedean itu yang membuat PDI Perjuangan, membuat skala prioritas, meneruskan program-programnya Pak Jokowi terlebih dahulu? Bukan berarti seperti itu. Kalau dimaknakan kerjasama politik, saat ini kan kan sudah lakukan. Dengan bersama-sama seluruh sejaran partai yang mendukung Pak Jokowi. Komunikasi politik intens, termasuk untuk persiapan 2024. Tetapi bagaimana kerjasama dilakukan kalau PDI Perjuangan sendiri saat ini kan masih berfokus juga untuk menyiapkan apa yang disebut sebagai pola pembangunan semesta, berencana yang nanti akan menjadi visi, misi calon presiden dan wakil presiden yang diusung bersama-sama. Dan faktanya di dalam tradisi demokrasi, pengerucutan kerjasama politik itu nanti kan juga melihat aspek-aspek elektoral, konsolidasi partai politik, kesamaan platform yang akan diusung ke depan, konfigurasi kekuasaan. Sehingga selalu ada waktu untuk melakukan kerjasama dalam pengertian, pengerucutan untuk menyamakan siapa capres dan cawapres. Oke, masih ada waktu begitu ya. Mas Hasto tidak perlu terburu-buru. Nah, Mas Burhan, kalau dari analisa Anda, kenapa PDP terkesan tenang-tenang saja? Ya, meskipun tadi Mas Hasto mengatakan bahwa masih ada waktu, komunikasi politik terus terjalin. Saat ini skala prioritasnya adalah meneruskan program-programnya Pak Jokowi dengan berbagai tantangan. Apakah menurut Mas Burhan, PDP juga merasa menjadi penentu capresnya juga? Begini Rifana ya, kalau kita lihat 2024 itu lebih mirip dengan fenomena jelang 2004 dan 2014. Jadi sama-sama tidak ada calon presiden petahanan. Nah, kalau kita lihat pola pemilu-pemilu presiden ketika tidak ada capres petahana, itu keputusan umumnya diambil di ujung. Misalnya, 2014 itu PDP mengambil keputusan mendukung Pak Jokowi di bulan Maret 2014, akhirnya beberapa bulan sebelum dilpres. Kemudian nasdem, bulan Aprilnya, tanggal 12, 2014. Padahal Pak Jokowi elektabilitasnya sudah tinggi saat itu. Tetapi keputusan tetap diambil menjelang Pilpres. Demikian juga dengan 2004. Nah, lain dengan 2019. 2019, Nasdem sudah mengambil keputusan Rakernas 2016. Jadi perjuangan itu setahun kemudian. Jadi sebenarnya, karena kita masih ada 20 bulan, menurut saya apa yang dilakukan oleh pilihan perjuangan itu masih dalam batas kewajaran. Jangan meletakkan kesimpulan di awal. Kalau istilahnya Pak Jokowi, Pak Jokowi susu. Jadi justru kalau kita melihat sekarang nih ya, satu, dinamika politik elektoral di tingkat masa belum terkonsolidasi. Belum ada calon yang sangat dominan. Tidak ada calon dalam simulasi apapun yang menang dalam satu putaran. Kemudian dinamika di tingkat elit juga masih sangat tinggi. Tadi saya diminta mengisi acara Lapimnas PKS, ada keinginan luar biasa dari elit-elit partai untuk menggunakan tiket yang mereka punya, dipakai bukan orang dari luar mata. Jadi dinamika di tingkat edik tinggi, dinamika di tingkat masa juga masih belum terkonsolidasi. Kalau pilihan perjuangan mengambil keputusan terlalu cepat, itu bisa menjadi pemerang. Jadi ini adalah strategi yang tepat begitu ya, tidak terburu-buru, tidak kesusu, seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan untuk menentukan langkah politiknya ya, Mas Burhan. Justru saya merasa ya, apa yang dihadukan oleh Nasdem, itu menurut saya bisa menjadi bumerang. Mengapa? Karena satu, konsolidasi masa perilaku pemilik belum kuat di tingkat bawah, sementara Nasdem sudah punya tiga nama. Nah, kalau misalnya Nasdem gagal mengkomunikasikan dengan partai-partai lain, karena Nasdem suaranya cuma 10% di DPR RI, itu Nasdem jadi tinggal oleh partai lain. Jadi, maksud saya, perlu ada kejelian dalam menangkap apa yang ada di bawah, maupun ada di tingkat ini. Oke, saya mau tanya ke Mas Sasto, apakah ini kejelian PDI Perjuangan menangkap apa yang sedang terjadi di elit dan juga di akar rumput, bahwa tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan, di bawah ini belum terkonsolidasi dengan baik, sementara di elit keinginan masih berbeda-beda. Itu yang menyebabkan PDI Perjuangan hati-hati sekali, tidak ingin terburu-buru membangun ikatan koalisi. Begitu Mas Sasto? Ya, kalau kita lihat dari skala prioritas termasuk dari hasil survei, itu kan juga rakyat menghadapi persoalan yang cukup serius terkait dengan dampak pandemi. Bukankah politik itu juga menjawab kegelisahan rakyat? Karena itulah ambek para marta, mendahulukan yang penting yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, mendorong seluruh tiga pilar partai untuk bergerak ke bawah. Kejelian yang dimaksudkan oleh PDI, sebagaimana Mas Burhan tadi dimaksudkan. Itu melihat momentum. Politik itu terlebih terkait dengan Capres dan Cawapres. Ibu Megawati burangkali menegaskan, yang dicari adalah seorang pemimpin. Saat ini, ya di tengah hiruk-pikuk manuver elit, justru calon-calon pemimpin itulah yang diuji komitmennya. Dan partai memberikan suatu kerangka di dalam tata kelolaan pemerintahan ke depan yang baik, dengan cara membuatkan visi-misi bagi pasangan calon yang akan kami usung. Karena partai kan berdasarkan pada kekuatan kolektif, bukan kekuatan individual. Oke, Mas Sasa, tapi kalau berkaca pada pengalaman Pilgub Jabar 2017, partai Anda akhirnya sendirian, di ujung, karena terlambat menentukan sikap. Apakah kemudian PDP tidak takut kalau ketinggalan kereta dan kejadian itu kemarin terjadi lagi? Secara prinsip, PDP perjuangan ini kan selalu mengembangkan semangat gotong royong. Partai lain tahu, kalau kita membangun kerjasama, kami nggak pernah nusuk dari belakang. Kami nggak pernah membaca kader dari partai lain, apalagi dengan ditakut-takutin masalah hukum misalnya. Ini sindirannya bukan siapa ini, Mas Sasa. Ini kami nggak menyindir, kami juga nggak pernah membucuk dengan kekuatan kapital. Jadi kami bergerak dengan keyakinan. Kami ini merangkul di dalam berpolitik. Nah, sehingga di dalam politik yang merangkul itulah, kami juga membangun kerjasama. Kami punya konsepsi kerjasama. Siapa yang diajak kerjasama oleh PDI adalah partai-partai yang memiliki akar sejarah di dalam membangun Republik ini sejak masa sebelum merdeka. Itu keyakinan yang ditempuh oleh PDP perjuangan. Sehingga kenamanya spirit gotong royong, ya kami tidak sendirian. Kami merangkul seluruh komponen bangsa yang mau bekerjasama dalam koridor-koridor konstitusi, ideologi, kesamaan platform. Itu yang dikedepankan oleh PDI perjuangan. Oke, tapi nggak takut ya kalau misalnya kemudian nanti partai-partai lain sudah mengerucut ke gerbong-gerbong koalisi, sementara PDIP karena dianggap terlalu lama, tidak kunjung mengambil keputusan, akhirnya ketinggalan. Seperti yang terjadi di Pilgub Jabar 2017. Itu di detik-detik terakhir, akhirnya PDIP harus maju sendiri. Takut dan tidak takut itu kan suatu diksi yang diciptakan agar PDI segera ikut-ikutan di dalam genderang politik ini. Oke. Kami kan punya kesabaran revolusioner, kami punya kalkulasi untuk kapan momentum yang tepat ketika Ibu Ketua Umum akan mengumumkan pasangan calon. Namanya mau maju saja kan dari pengalaman Pak Jokowi pada periode pertama, kekuatan dukungan rakyat saja tidak cukup tanpa dukungan dari parlemen. Kesadaran itulah yang membuat kami menjalin hubungan baik dengan trust, dengan saling menghormati. Kami menilai positif pertemuan yang dilakukan oleh Golkar, oleh PAN, oleh P3, pertemuan kemudian dari Gerindra dengan PKB. Itu kan silahat rahim politik yang menurut kami bagus di dalam tradisi demokrasi kita. Kami juga melakukan hal yang sama. Hanya saat ini. Skala prioritas saat ini adalah menjawab kebutuhan rakyat terlebih dahulu dan mendorong agar pemerintahan Pak Jokowi, KMH Ruf Amin itu betul-betul membangun legasi yang terbaik bagi masa depan. Oke. Baik. Mas Burhan, tadi dibilang sama Mas Sasto bahwa koalisinya tentu semangatnya gotong royong. Partai-partai yang akan diajak berkoalisi adalah partai-partai yang sama-sama membangun negara ini jauh sebelum yang tadi disebutkan oleh Mas Sasto. Ini bisa ada bocorannya nggak kalau menurut analisanya Mas Burhan? Partai-partai mana saja? Apakah kemudian itu P3? Atau apakah itu Golkar? Atau apa? Ya kalau dari statement Mas Sasto sebelumnya kan ada beberapa partai yang disebut sebagai potential partners dalam 2024. Contohnya Pak, Golkar, PKB, P3, kemudian PAN, itu disebut tuh. Yang tidak disebutnya tidak tahu. Bukan bagian dari mitra koalisi potensial atau tidak. Arti itu adalah partai-partai yang dibidik oleh PDIP untuk berkoalisi. Sebenarnya kita terlalu cepat untuk membicarakan 2024 dengan membaca peta hari ini. Jadi ibarat kita baru babnya pendahuluan tetapi kita paksakan untuk membicarakan bab kesimpulan. Jadi bahkan KIB pun itu tidak ada calon presiden dan wakil presiden yang disebut. Baru bicara platform. Dan kalau bicara platform, semua partai setuju bahwa platformnya adalah menolak politik identitas, menolak polarisasi. Yang menentukan dalam koalisi, dalam konteks presidensial multi-partai ekstrim adalah siapa capres yang diusung. Itulah mahalnya koalisi. Nah kalau sekedar akat, semua pun bisa bikin akat koalisi. Tetapi kan berlalu custom yang menyebut nama itu pun tiga. Tiga nama yang disebut. Yang lain, itu pada dasarnya masih bisa berubah seiring dengan perjalanan waktu. Jadi saya sih tidak merasa sudah terbentuk koalisi bahwa ada penjajakan antara beberapa elit partai, kemudian Gerindra dengan PKT, tetapi penjajakan itu mudah sekali berubah seiring dengan dinamika elit yang menurut saya sangat kencang. Oke baik, kita setelah ini akan membahas lebih dalam. Kalau tadi Mas Brun bilang ini sebetulnya babnya pendahuluan, tapi nggak tahu kenapa elit-elit politik sudah mau ke dalam tahap kesimpulan. Sampai sebut nama dan survei-survei juga sudah menyebut nama-nama yang ada di puncak survei. Salah satunya adalah kader dari PDI Perjuangan, Gajar Pranowo. Nanti setelah jeda, saya akan mulai masuk ke dalam kesimpulannya itu. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Bapak-bapak jangan kemana-mana tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan juga Direktur Eksekutif dari indikator politik Indonesia Burhanudimu tadi. Saya ingin tanya ke Mas Hasto. Mas Hasto, kita akan masuk ke dalam nama capres-capresnya ya. Ini kan baru-baru ini Partai Nasdem kemudian mengumumkan tiga nama capres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Gajar Pranowo, Anies Baswedan, Andika Perkasa. Yang dua bukan kader Anda. Tapi yang satu ini Gajar Pranowo, kader Anda, kader PDIP, kemudian namanya Anda di puncak survei. Ini setelah diusung oleh Nasdem, apakah kemudian PDIP tidak takut kalau nanti akan dibajak akarnya? Saya suka tadi dengan terminologi masuk ke dalam. Tapi masuk ke dalam yang saya maksudkan bukan untuk mencampuri rumah tangga Partai Politik lain. Karena kami diajarkan berpolitik itu dengan etika. Tidaklah mendorong calon-calon pemimpin itu melalui mekanisme kaderisasi kepemimpinan, proses rekrutmen politik, penugasan kader itulah demokrasi yang sehat. Demokrasi itu tidak dibangun dengan tradisi bacak-membacak karena itulah kami ingatkan politik, Partai Politik itu bukan klub sepakbola yang bisa melakukan transfer pemain. Sekiranya transfer pemain itu dilakukan di dalam politik, maka pasti motifnya adalah kapital. Pasti motifnya adalah menggunakan yang namanya bintang sepakbola tersebut bagi kepentingan klub sepakbola itu. Bukan pada kepentingan rakyatnya. Sehingga penonton sepakbola pun hanya mendapatkan suatu hiburan. Tidak berpartisipasi, tidak punya kedaulatan. Maka buat kami berparti seperti itu. Dan rakyat kan bisa melihat parti mana yang kemudian hanya sekedar mengedepankan aspek elektoral itu. Kalau PG perjuangan tidak. Nah, pilihannya kan juga tertak pada Pak Gajar karena berparti itu kan dengan prinsip-prinsip sukarela, kesadaran. Dan ini juga suatu ujian bagi setiap calon pemimpin. Jadi masa-masa ke depan ini adalah masa-masa ujian setiap pemimpin untuk memikul tanggung jawab yang begitu besar bagi lebih dari 270 juta rakyat Indonesia akan diuji kedewasaannya, etikanya, moralnya, kesetiaannya, kedisiplinannya, itulah yang akan diuji. Jadi Mas Aston, manuver Nasdem mencalonkan kader Anda, kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 ini mengganggu bagi PDI Perjuangan dan merusak hubungan antara PDIP dengan Nasdem, itu yang ingin Anda katakan? Oh tidak, karena setiap partai kan punya strategi, hanya kita diperpartai kan juga menggunakan pancah interna Pak Ganjar sendiri dalam berbagai pernyataannya di depan media. Selalu mengatakan saya ini PDI Perjuangan, ya keputusan di PDI Perjuangan terkait Capres-Capres itu ada di Ibu Ketua Umum, kader partai itu mendudukan dulu pada kepentingan yang lebih besar sebagaimana ditunjukkan oleh Saudara WMP ketika ditawari untuk menjadi wakil menteri dalam negeri, itulah kader PDI Perjuangan. Ketika seseorang sudah menyatakan sikapnya dengan tegas dan terang-benderang seperti itu, tetapi kemudian juga ada pihak-pihak lain yang menerapkan cara-cara klub sepak bola, ya itu rakyat yang menilai Mas Burhan ini yang akan menilai bagaimana demokrasi itu harus dibangun. Katanya institusionalisasi partai politik secara sistemik. Jadi Mas Burhan yang bisa menjawab dengan lebih objektif. Saya mau tanya ke Mas Burhan. Partai mendudukan diri pada fungsi-fungsi kaderisasi dari dalam. Oke, saya mau tanya ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini tadi ada kesan sindiran dari pernyataan-pernyataan yang Mas Hasto ya, bahwa ini partai politik bukan seperti para pemain bola yang melakukan transfer begitu ya. Tadi nggak dijawab sebetulnya pertanyaan saya, apakah kemudian strategi Nasda mengusung ganjar ini mengganggu PDIP ataupun merusak hubungan PDIP dengan Nasda kalau menurut analisa Anda gimana nih Mas? Apakah kemudian strategi Nasda kalau saya jawab tadi masuk Pak Penutup, Nana. Oke. Saya jawab masuk Pak Penutup. Oke, nanti aja kalau kayak gitu soalnya pemilunya masih panjang kita pengen tahu endingnya. Oke, jadi harus dianalisis dulu sama Mas Burhan. Silakan Mas Burhan. Ya, dalam politik seringkali kita tidak hanya melihat apa yang dikatakan tapi apa yang tidak dikatakan. Jadi melihat reading between the lines. Nah, kalau kita lihat memang apa yang dilakukan oleh Partai Nasda di satu sisi ada keinginan untuk menaikkan elektoral tetapi tidak memiliki kader yang punya potensi elektoral baik dan karenanya membuka bintung buat tokoh di luar partai untuk mengatrol elektabilitas Nasda dengan memunculkan dari awal. Nah, masalahnya tiga dua dari tiga nama itu memang tidak punya afiliasi politik tetapi satu nama Jenderal Andika itu masih menjadi panglima TNI. Artinya secara vaksin politik pada dasarnya kita tidak boleh menggoda-nggoda TNI aktif untuk terjun ke politik. Satu lagi Ganjar Pranowo kader aktif jadi berjuangan. Jadi ini memang bisa menimbulkan pertanyaan terkait dengan apakah politik semacam ini itu bisa ditaksirkan sebagai proses pembajakan kader di luar partai atau tidak. Nah, tentu masing-masing bisa punya perspektif yang berbeda. Misalnya Nasdaq bisa mengatakan ini adalah pintu masuk buat putra-putri terbaik bangsa. Tetapi untuk ukuran relasi politik dengan partai lain bagaimanapun brand Ganjar Pranowo adalah pedi perjuangan. Jadi menurut saya memang mau tidak mau kembali kepada publik dan ini ujian sekali lagi buat Ganjar Pranowo. Apakah dia lulus atau tidak sebagai seorang kader itu justru diuji ketika ada godaan politik semacam ini. Tahun 2014 Pak Jokowi ditentukan atau dipilih oleh perjuangan dulu baru kemudian menerima lamaran dari partai lain. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan Ganjar? Apakah Ganjar sanggup atau tidak untuk mengabekan godaan itu dan menunggu keputusan dari Ketua Umum karena bagaimanapun rule atau aturan lainnya seperti itu. Oke. Saya ingin tanya ke Mas Hasto. Mas Hasto sebagai orang yang tahu kaderisasi di PDI Perjuangan menurut Anda sebagai sekjen seberapa yakin Anda dan juga kader-kader di PDI Perjuangan bahwa Pak Ganjar tidak akan tergoda dengan tawaran Nasdem tadi sudah diusung sebagai capres? Yakinan ini kan tidak dikur dengan survei. Yakinan itu suatu sikap yang muncul dari ya keteguhan seorang pemimpin. Sehingga dalam konteks seperti ini partai melihat bahwa urusan capres-cawapres itu bukan sekedar elektoral tetapi tanggung jawab. Maka dibutuhkan suatu kapasitas kualitas kepemimpinan di dalam menikul tanggung jawab itu. Itulah yang dipersiapkan oleh partai. Dan sebagai calon yang siapapun nanti yang diputuskan oleh Ibu Mega harus memahami seluruh agenda-agenda strategis bangsa dan negara yang dirumuskan oleh partai. Itu yang terpenting terlebih dahulu. Keyakinan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan adalah urusan pemimpin terlebih terkait dengan seorang presiden itu tidak terlepas dari campur tangan yang di atas Tuhan yang mahu kuasa Allah SWT. Sehingga untuk mengambil keputusan pun itu ada ritualnya ada kontemplasinya jadi Anda yakin kalau mengambil keputusan Mas Ganjar tetap tidak akan tergoda gitu ya Mas Hasto ya? Ya setiap pemimpin kan diuji sebagaimana Mas Burhan tadi sebagaimana dia kokoh dan menempatkan perannya di dalam fungsi-fungsi yang strategik kan masing-masing membedakan ada sosok yang seperti DMP kemarin yang ketika diputuskan dia melakukan rekonfirmasi terlebih dahulu karena tanpa penugasan partai dia tidak akan bersedia mengembang tugas seperti itu itu contoh kader yang berdisiplin semangat inilah yang dibangun oleh partai bahkan jangankan calon presiden ataupun calon menteri di PD Perjuangan menjadi calon ketua ranting saja sudah suatu kehormatan bagi saya ya sebagai pribadi tapi Ganjar kan itu tergantung dari Pak Ganjar sendiri jadi itu tergantung dari Pak Ganjar karena ini ujian godaan politik terakhir Mas Buruan saya harus tanya dari analisis Anda kalau tadi Mas Sasto menyerahkan bahwa ini semua tergantung ke Pak Ganjar apakah tahan godaan seberapa besar sebetulnya peluang Ganjar meninggalkan PDIP untuk diusung partai lain kalau melihat ataupun menimbang keputusannya Bu Mega biasanya selalu di last minute nah kalau kita lihat statement Mas Ganjar ketika namanya di-Ut dalam Raker Nasparte Nasden memang beliau ingin menunjukkan kepada Ibu Mega kepada publik bahwa Mas Ganjar sami nawatokna sama Ibu Mega tapi lagi-lagi komitmen loyalitas Mas Ganjar terhadap partai itu bukan diuji oleh statement retorika verbalnya justru diuji oleh atau dinilai dari tindak tanduknya kalau misalnya betul beliau tunduk terhadap keputusan Ibu Mega seharusnya tidak ada langkah-langkah sekecil apapun yang bisa ditafsirkan oleh PDI Perjuangan sebagai langkah untuk mendahui keputusan Ibu Mega sebelum keputusan itu diambut jadi lagi-lagi ujiannya itu bukan apa yang disampaikan oleh elit politik tapi apa yang dilakukan oleh Oke jadi apa yang dilakukan Pak Ganjar itu akan menentukan langkahnya ataupun menentukan nasibnya apakah akan diputuskan oleh Bu Mega maju dalam kontesasi Pilpres 2024 seharusnya Pak Ganjar menahan diri dulu begitu ya menurut Mas Burhan sehingga tidak ditaksirkan berbeda lebih baik menahan diri kalau orang Jawa bilang orang danak itu jauh lebih baik persis gaya Pak Jokowi ketika menyelesaikan persoalan ada kutip ya kan kemarin sempat muncul seolah-olah ada masalah komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi Pak Jokowi mengeluarkan statement dengan sangat tanda kutip Jawa nih ya pakai istilah ibu dan anak dan layaknya seorang anak sering tali bandel itu satu statement yang menurut saya bisa menyelesaikan masalah psikologis dan mungkin itu bisa dilakukan oleh siapapun bukan hanya Mas Ganjar dalam rangka menunggu keputusan dan sekaligus akuran main yang sudah berlaku di partai seperti PD Perjualan oke baik terakhir Mas Sasto saya ingin tanya bocoran kabarnya besok akan ada rakernas dari PDI Perjuangan kalau partai-partai lain rakernas biasanya bahas kriteria capres yang akan diusung ataupun penjajakan koalisi agendanya apa sih sebetulnya rakernas PDIP besok Mas bocorannya sedikit ya tema rakernas kan bisa kuat Indonesia maju dan bergaulat oke sehingga mengingatkan basis partai itu di bawah kekuatan real partai itu di bawah bukan di awang-awang oke sehingga rakernas itu mempersiapkan seluruh agenda-agenda strategis partai di dalam memenangkan pemilu 2024 dan kemudian juga mendorong skala prioritas kebijakan yang nantinya akan menjadi landasan bagi visi-visi capres dan cawapres yang nantinya akan diusung oleh PD Perjuangan ketika Ibu Megawati mengambil keputusan hal-hal strategis itulah yang dipersiapkan di dalam rakernas selama tiga hari yang akan datang intinya mendorong kemajuan desa melalui gerakan partai politik oke tapi kriteria capresnya belum ya mas ya nanti di rakernas berikutnya kita kan sudah terlalu sering membuat hal tersebut jadi kriteria udah dibuat sejak 2014 tentang kriteria capres cawapres yang diperlukan telah penajaman di dalam agenda teknokratik di dalam pembangun kepemimpinan Indonesia di tengah persoalan geopolitik dunia oke baik-baik kita tunggu nanti bagaimana langkah politik dari PDI Perjuangan semoga tidak terlambat dalam menentukan arah koalisinya dan sekali lagi ini ujian dan juga godaan politik terhadap kader banteng Ganjar Pranowo karena kalau salah melangkah bisa lepas begitu ya tiketnya untuk maju dalam kontesasi Pilpres 2024 terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini ada Sekjen PDI Perjuangan Astokristianto dan juga Direktur Eksekutif dari Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadis selalu Mas Astok dan juga Mas Burhan sukses Mas Astok prakernasnya terima kasih Nona Mas Burhan sampai ketemu Mas terima kasih di depan siap ngobrol-ngobrol si terima kasih selamat menikmati